Halo bosku, nah pada video kali ini saya akan mencoba melakukan pengeditan dengan menggunakan aplikasi Photoshop beta. Bagaimana fungsi dan kegunaannya bosku? Sama-sama kita saksikan bosku. Nah di sini saya sudah memiliki aplikasinya, kita coba untuk new file. Kita menyesuaikan layar kerja kita itu ukurannya berapa bosku ya. Nah di sini saya coba untuk webarnya 1200 pixel ya. Ini 800 dan ini resolusinya saya buat tinggi, 3000. Dan di sini backgroundnya saya buat transparan saja bosku. Oke langsung saja, nah seperti ini ya bosku ya. Di sini saya memiliki bahan untuk proses pengeditan ada 5. Nah saya coba salah satu saja ya, di sini saya ambil foto saya yang sudah saya edit sebelumnya. Oke saya ambil crop atau saya crop di bagian tengahnya, lalu saya pindahkan ke sini. Oke, saya coba perbesar. Ini saya menginginkan layarnya ini menjadi suatu gambar, gambar yang saya inginkan itu kita buatkan saja di sini. Oke, gedung terbakar ya, sudah saya burning building. Ini kita coba. Ini sedang meng-generate apa yang akan keluar, beberapa opsi. Ada tiga sih tahapannya atau pilihan yang dikeluarkan oleh sistem ini. Dari tiga pilihan itu apabila kita tidak menginginkannya atau kita ingin pilihan yang lain bisa kita generate kembali ya. Di sini banyak tools yang terdapat, tinggal kita menyesuaikan dengan fungsi yang ada. Oke kita coba tarik, nah seperti inilah dia. Kita coba pilihan yang lain. Sepertinya tidak ada yang suka. Kita coba yang lain ya. Terbakar. Di sini ya, untuk luar opsinya, tadi seperti yang saya bilang di awal, di sini jadi menambah pilihannya satu per enam. Ini perbakarnya, ah boleh, ini pun boleh juga. Oke, kita coba sekali lagi untuk men-generate-nya. Oke, nah sepertinya ini ya. Kita menyesuaikan aja, udah saya pilih aja lah. Nomor empat ya. Oke, kita coba sekali lagi ke layar ini. Layar perjalanan yang kosong, kita coba tarik ke bawah. Coba kita menyesuaikan. Nah, di sini kan ada tuh opsi generatif fill-nya. Kita bisa menyesuaikan secara otomatis apabila kita tidak mengisi kolom yang kita inginkan. Contoh sederhana seperti ini. Dia secara otomatis akan memberikan pilihan yang akan kita gunakan dalam foto tersebut. Tapi apabila kita tidak mau ada opsi seperti ini, tinggal kita ketik saja yang menjadi keinginan kita. Nah, ada yang seperti ini. Pegangan tangan ya, jadinya kan. Ini seperti ini. Seperti ini. Saja di sini super car. Super car. Boleh jadi seperti berpanyang ya. Kita coba sekali lagi ya, proses yang akhir. Mudah-mudahan pilihannya sesuai dengan di hati ya bosku. Oke, nah ini cocok nih. Oke, opsi nomor 1, nomor 2-nya, ini nomor 3. Yang nomor 1 aja yang terakhir tadi. Di awal aja seperti mobil dia. Oke. Nah, ini bisa langsung kita simpan. Hasilnya seperti ini ya bosku. Hasil akhirnya. Saya akan coba simpan. Save as copy. Nah, di sini ada pilihan jpeg ya. Saya buat di D. Save. Kita buat ukirannya 12. Oke, kita lihat hasilnya. Seperti ini ya bosku. Hasil dari Photoshop beta. Nah, di mana pada hasil di awal seperti ini. Kita coba. Dan hasil akhir seperti ini. Oke, kita coba untuk buat tampilan berikutnya. Ini saya coba untuk apa ya, hidden kan. Saya akan ambil foto, ah ini foto saya. Ini saya ambil posisi tengah. Nah, seperti ini. Oke, saya tarik ke layar kerja tadi. Ini. Ini. Ini saya kecilkan saja. Oke, di sini. Kecilkan. Oke. Oke. Oke, nah. Saya akan ekor seperti itu. Dia enggak saya akan terlihat. Atau gambarnya terlalu apa ya? Cool ya? Ya, saya kembali di tengah saja seperti ini. Nah, ya. Di sini layar kerjanya bisa kita lihat di bosku ya. Ada opsi pada kolom jelat fillnya. Ada select subject, remove background. Nah, saya coba untuk select subject-nya. Nah, seperti pengertian select subject ini kita menginginkan wajah si modelnya. Jadi, wajah si model ini wajah sayanya itu yang akan diambil untuk menjadi fokus utamanya dalam pengeditan ini. Ini bisa kita lihat. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya kita coba kontrol J. Nah, ini lumayan. Lumayan juga bosku. Jadi, ya seperti pada pengeditan foto yang versi online pun ada juga. Apus background ya. Versi online. Nah, di sini saya tetap menggunakan foto saya saja. Nah, di sini saya coba untuk memblok pilihannya. Oke, kita turun ke bawah. Menurut. Ini langsung ya kita lihat hasilnya seperti apa. Saya menginginkan dokumentasi di ruangan kerja. Seperti apa? Akan kita lihat. Oke, masih proses ya bosku. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya ruangan kerjanya. Kita coba apasih yang kedua. Pus. Terus yang ketiga, yang ke-3 lumayan juga sih. Banyak itu haram ya. Kita coba apasih berikutnya. Oke, ini apasih yang terbaru. Yang kedua. Simple. Ini yang ketiga. Oke, bolehlah. Ini pun bolehlah. Oke, lanjut. Di sini saya otomatis saja ya. Apa kira-kira di sini yang muncul? Kita langsung generasi file. Langsung. Menyesuaikan dengan pilihan secara otomatis. Biarlah sistemnya yang bekerja. Dengan tidak kita mengetikkan permintaan yang kita buatkan. Oke. Ini terlalu rame ya. Kenapa sih? Coba nomor berikutnya. Ternyata apa? Sobat. Terlalu rame sih. Kita coba yang lain. Ini seperti kursinya ya. Oke, bolehlah. Yang kedua. Nah, ini seperti bingkai-bingkai ya. Oke, itu pun boleh. Nah, di sini saya dapat ide. Saya coba untuk mengaktifnya saja ya. Nah, di sini saya coba ketip. Podcast. Terima kasih telah menonton. Ini podcast-nya seperti ini. Ini apa ya? Balan saya jadi tenggelam. Nah, kedua. Halnya seperti ada laptop nih. Nah, ini bolehlah. Ini meja ya. Ini laptop. Ini terlalu besar ya. Podcast-nya jadi ini yang keluar ya? Oke, saya akan menambahkan di sini proses finishing. Oke, saya coba-coba tarik ya. Kalau panjang. Oke, di sini podcast juga. Atau ruang bekerja. Yes. Oke. Atau ruang bekerja. Ini bolehlah laptopnya jadi tambah, oke coba yang lain, oh ada speaker ya, oke kita coba yang gambar opsi berikutnya. Di sini kita buat opsi yang kedua, gambar kedua, nah ini hasil koto saya yang pertama sebelumnya kita coba. Kemudian dilakukan pengeditan dan ini hasil jadinya. Setelah dilakukan pengeditan dengan menggunakan Photoshop beta, oke kita lihat hasil dalam bentuk gambar. Masih ada ya, itu tergantung kita saja untuk melakukan proses pengeditan ya bosku, ada tambahan laptop, speaker, ruang kerja, bolehlah. Jadi demikianlah bosku ya proses pengeditan dengan menggunakan aplikasi Photoshop beta. Nah di sini saya juga berpikir ada dua kemungkinan ya, dari sisi positifnya kita dapat menuangkan ide-ide yang kita miliki dengan berkreasi dan juga selalu mencari tahu apa perkembangan yang terbaru saat ini. Dari sisi negatifnya bisa saja orang lain menggunakan foto kita ini dengan sembarangan, ya ianya kita harus menggunakan aplikasi ini dengan bijak, dengan juga baik ya bosku ya. Semoga liputan ataupun tutorial video ini bermanfaat. Oke bosku, sampai ketemu kembali bosku.